Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan menyatakan, penyidik menemukan bukti awal yang cukup setelah memeriksa pelapor dan sejumlah saksi ahli bahasa. Sehingga penyidik meningkatkan kasus ini dari tingkat penyelidikan ke penyidikan. Meski sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut. Penyidik telah menemukan bukti awal yang cukup, sehingga penyidik meningkatkan kasus ini dari penyelidikan dan penyidikan. Saat ini penyidik polri melakukan pencarian terhadap pelapor, terlapor. Belum tersangkap, masih terlapor. Youtuber Muhammad Kece dilaporkan ke Barat Skrim Polri atas pernyataannya yang diduga menistakan agama. Tak hanya ke Barat Skrim Polri, Muhammad Kece juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Kongres Pemuda Indonesia. Selain meminta untuk segera menangkap Muhammad Kece, Polda Metro Jaya juga diminta untuk mengusut donasi yang dilakukan oleh terlapor. KPI menilai video ceramah Muhammad Kece yang viral di media sosial, dinilai berisi penodaan agama dan sudah meresahkan.